Halo semuanya, kembali lagi di video analisa fundamental bersama Amandana. Ini adalah analisa fundamental yang berlaku dari tanggal 9 sampai 13 Mei 2022, ataupun kalender ekonomi juga yang berlaku dari tanggal 9 sampai 13 Mei 2022. Terbiasa jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu analisa fundamental yang berlaku untuk minggu ini. Dan sekaligus kita akan membahas tentang apa yang terjadi di minggu lalu, terutama minggu lalu itu kan ada banyak kejadian, dimulai dari ada FOMC, ada dari RBA, ada BOE, itu kita akan bahas sekarang. Nah sebelum kita lanjut lagi ke dalam angininya, yang akan kita bahas. Jika teman-teman ingin bergabung bersama kami di channel Telegram Amandana, teman-teman bisa ke kolom deskripsi di bawah untuk melihat link yang ada di sana. Jadi sana teman-teman bisa mendapatkan sinyal gratis tentunya, sinyal gratis forex ya, secara gratis. Lalu juga ada analisa marketnya, terus ada juga edukasi forex secara gratis yang biasanya nanti akan diberikan lewat Zoom. Untuk jadwalnya biasanya sih di hari Kamis malam. Jadi teman-teman nantikan semuanya ini serba gratis, dari sinyal, analisa, edukasi, semuanya disediakan gratis oleh Amandana. Teman-teman tinggal join aja ke channel Telegram Amandana, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Oke? Jadi jangan sampai ketinggalan bersama kami di channel Telegram Amandana. Oke, sekarang kita langsung aja untuk di event besar minggu lalu ya. Nah, untuk di hari Senin, kita ada manufacturing, dimulai dari Spanyol, Itali, Jerman, dan juga Perancis. Lalu di malam hari kita ada juga manufacturing PMI, yang dimana sebenarnya ini tidak begitu berpengaruh ke semua pergerakan mata uangnya, baik dari Euro ataupun USD. Tapi dari segi hasil balance lah, bisa dibilang. Tapi itu USD sendiri agak jelek. Nah, lalu di hari Selasa, kita ada RBA Interest Red Decision, yang dimana ternyata RBA ini menaikkan sekubungannya sebesar 25 basis point, yang dimana sebelumnya itu adalah 0,1, dan diperkirakan adalah naik sebesar 0,25, ternyata kenyataannya itu naik menjadi 0,35%. Lalu di Euro sendiri, untuk Jerman Alamplemen Change, ternyata jumlah orang yang bekerja ternyata masih, jumlah orang yang tidak bekerja itu ternyata masih, masih lumayan ya, masih lumayan banyak. ternyata itu minus Rp13.000, sedangkan untuk di malam hari, jumlah apa ya, pembukaan pekerjaan atau job opening itu ternyata lebih banyak dari perkiraan untuk di USD. Lalu di hari Rabu, kita ada Implement Change-nya di quarter 1, itu 0,1 sama, Implement Rate-nya sama, itu 3,2, lalu di Auschir, itu Auschir naik, untuk di USD, EDP Non-Farm Implement Change ini sebesar Rp217.000, turun dari perkiraannya. Nah, di hari Kamis ini, ini yang akan kita bahas nanti di note-nya, di note-nya kita akan bahas, jadi di hari Kamis itu, the Fed menaikkan suku bunganya menjadi 1%, memang sudah naik menjadi 1%, lalu di sore hari, itu kita ada BOE, yang memang menaikkan suku bunganya menjadi 1%, dan untuk di Unumplement claim-nya, untuk di USD, itu ternyata lebih banyak. Jadi jumlah orang yang tidak bekerja itu masih tinggi. Karena mengapa? Karena di hari Jumat, di NFP kita lihat bahwa, jumlah orang yang bekerja itu, sudah banyak, yaitu sebesar 428.000 jumlah orang yang bekerja, tetapi jumlah tingkat pengangguran, itu masih di angka 3,6%, jadi sebelumnya itu 3,6%, di perkiraan turun menjadi 3,5%, ternyata hasilnya keluar 3,6%. Sedangkan untuk di pendapatan rata-rata per jamnya, itu ternyata turun dari 0,4% menjadi 0,3%, setelah untuk tiper tahunnya masih sama. Lalu untuk di Kanada, jumlah orang yang bekerja ternyata turun drastis, karena mengapa? Ini akan saya kasih tahu nanti di notes-nya, lalu di jumlah orang yang tidak bekerja, ini ternyata minus, bahwa bukan minus, masih sama ternyata, jadi di sini agak ragu ya, jumlah orang yang bekerja itu sedikit, tetapi jumlah penganggurannya tetap 5,2% dari perkiraan. Untuk di IVPMI, itu naik 6,6,3. Oke, di sini akan saya bahas sedikit notes-nya, jadi di notes ini akan saya bahas, dan selanjutnya kita akan lihat chart, tapi sebelum ini akan saya kasih tahu lo apa yang terjadi di minggu ini ya. untuk di minggu ini dikit saja sebenarnya, yaitu di hari Selasa kita cuma ada Euro, di Jerman ZEW Economic Sentiment, lalu di Rabu, yang di hari penting adalah untuk di US Dollar, yaitu karena kita akan melihat tingkat inflasi, ini sebenarnya 8,1, ya bukan minus. Ini salah nih, salah ketik. Ini 81 perkiraannya, yang di mana sebelumnya ini 8,5%, dan ini sudah OTW menuju 10%, lalu ke CPI-nya ini 6%, lalu di hari Kamis kita ada GDP, untuk di GDP ini perkiraannya sebesar 1% saja, untuk di USD, PPI-nya 0,5. Udah, jadi itu saja. Jadi di hari Kamis, jadi di minggu ini cuma ada sedikit berita, jadi berita lebih penting itu ada di hari Rabu, untuk kalian yang ini trading di US Dollar. Tuh, ada, ada yang namanya tingkat inflasi di sini, yaitu CPI dan Core CPI-nya, jadi diperhatikan nanti di hari Rabu ya. Oke, kita akan bahas notes-nya sekarang. Jadi notes yang pertama ini, kita akan lihat yaitu, Jeremy Powell, jadi hasil dari evolusi press conference dan meeting, lebih tepatnya press conference, yang di mana press conference-nya ini dilakukan secara tatap muka. Udah mulai masuk lagi lah bahasanya. Kalau kemarin-kemarin kan lewat video call semua, lewat zoom bahasanya kayak gitu, lewat online. Jadi sekarang sudah offline, sudah tetap muka lagi. Jadi ini yang pertama sejak 2 tahun kemarin. Jadi Jeremy Powell mengatakan, The Fed tidak akan memikirkan kenaikan 75 poin untuk setiap kenaikannya. Jadi malahan, The Fed ini akan menaikan suku bunganya hanya 50 poin saja. Jadi kalau kita lihat itu kemarin, yang saya kasih di minggu lalu, bahwa ada dasar-satunya yang di mana The Fed akan menaikan suku bunganya sebesar 75 poin untuk hampir di setiap meeting-nya. Tapi pada saat kemarin press conference-nya itu, Jeremy Powell mengatakan bahwa untuk saat ini tidak memikirkan menaikan suku bunganya sebesar 75 basis poin. Tapi lebih mengutamakan hanya menaikan suku bunganya sebesar 50 poin saja. Karena mengapa? Karena kalau kita lihat bahwa tingkat inflasi di Amerika itu sudah sangat tinggi, dari perkiraan The Fed itu cuma 2% per tahun, dan sekarang itu sudah mencapai 8% tadi. Dan juga kalau kita lihat jumlah orang yang bekerja, itu sudah banyak. Sudah banyak orang yang bekerja. Jadi memang kestabilan harga dan orang yang kembali bekerja itu menjadi fokus utama di The Fed. Kalau kita lihat bahwa nanti setiap meeting-nya, selama di bulan-bulan berikutnya, itu The Fed akan menaikan suku bunganya hanya sebesar 50 basis poin saja. Jadi kalau sekarang 1%, jadi kemungkinan nanti di next meeting akan menaikan suku bunganya menjadi 1,5%. Berarti seperti itu. Nanti di bulan Juli kalau nggak salah ya. Di bulan Juli itu akan menaikan suku bunganya sebesar 50 poin menjadi 1,5%. Seperti itu. Karena kalau kita lihat juga, The Fed juga tidak ingin terburu-buru untuk langsung menaikan suku bunganya sebesar 75 basis poin untuk setiap meeting. Karena kalau mereka melakukan hal itu, takutnya market akan kaget dan orang-orang akan shock bahasanya. Lebih shock bahkan kaget karena kalau itu terjadi, stock market itu bisa crash besar-besaran, bisa drop besar-besaran. Jadi kalau kita lihat, apa yang dilakukan The Fed ini, lebih tepatnya yang Jerome Powell katakan itu adalah untuk menyeimbangkan kembali ekonomi yang ada di Amerika Serikat. supaya tidak kena shock akibat apa yang sudah mereka lakukan nanti. Seperti itu. Jadi peran dari The Fed ini memang menjadi peran yang sangat penting bagi kestabilan ekonomi di Amerika. Walaupun dampak dari setiap mereka menaikan suku bunga ini adalah jumlah orang yang bekerja itu akan tetap diusahakan tetap sama dengan kondisi jumlah lapangan pekerjaan yang dibuka, itu kemungkinan akan berkurang. Dan walaupun juga nanti pergerakan ekonominya mungkin akan lemah. Tapi itu tidak menjadi masalah karena inflasi yang sangat tinggi itu sudah sangat menjadi concern utama dari dovet hidup sendiri. Seperti itu. Lalu yang nomor tiga, RBA menaikan suku bunga tadi, yaitu menjadi 0,35, itu menjadi adalah suku bunga pertama dalam satu dekada terakhir. Yang dimana diperkirakan untuk RBA sendiri akan sama seperti The Fed, yaitu akan terus menaikan suku bunganya di setiap meetingnya. Karena untuk menarik lagi jumlah stimulus ekonomi yang sudah diberikan oleh RBA kepada masyarakat, dan juga untuk melawan inflasi yang ada di negaranya. Itu di negara Australia itu sendiri. Seperti itu. Nah, suku bunga di Australia ini diperkirakan akan menjadi 0,75 pada bulan Juni nanti ya. Nanti nanti di bulan Juni, diperkirakan akan menjadi 0,75, lalu di sekitar, lalu di akhir tahun diperkirakan akan menjadi 2,5%, lalu akan menjadi 3,5% di pertengahan 2023. Jadi, untuk suku bunga Australia ini bisa dibilang cepat pergeraan. Nah, untuk yang nomor lima, diungguan untuk ICB segera menaikan suku bunga pertama di bulan Juli mulai terdengar karena tingginya inflasi dan juga supaya sejalan dengan bank sentral negara lain. Jadi, kalau kita lihat bahwa ada 3 negara, kalau saya ingat, tidak menaikan, bukan tidak, belum menaikan suku bunganya, yaitu adalah bank dari Swiss, Switzerland, lalu bank dari Eropa itu sendiri, dan juga bank dari Jepang itu sendiri. Jadi, ada 3 negara, yaitu Eropa, Jepang, dan Swiss. 3 negara ini belum mau menaikan suku bunganya. Terutama untuk Eropa, itu masih memantau dari perkembangan tingkat inflasi, walaupun inflasinya ini sudah mencapai 7,5%. Itu 1% di bawah dari Amerika. Walaupun Amerika sudah menaikan suku bunganya menjadi 1%, dan juga Inggris sudah naik 1%, tapi ECB menjadi negara Eropa, yang banyak negaranya itu, sentral banknya belum mau menaikan suku bunganya, sama sekali. Jadi, masih menunggu hasil dari data yang diperlukan, apakah memang harus menaikan suku bunganya atau tidak. Jadi, ini menjadi patokan, kalau teman-teman ingin trading di Euro, nanti ketika Euro, lebih tepatnya ECB ini, ada tanda-tanda akan menaikan suku bunga, ada isu kayak gitu aja, biasanya mata uang Euro pasti akan langsung naik. Dia tidak akan peduli dengan mata uang dolar, jadi biasanya Euro di sini akan lebih kuat daripada dolar. Seperti itu. Oke, di nomor 6, harga minyak yang tinggi menguntungkan negara Kanada. Nah, seperti yang tadi saya kasih tahu bahwa, tingkat pengangguran itu masih sama, 5,2 persen tadi, sedangkan jumlah orang yang bekerja itu turun. Ini karena neraca perdagangan dari Kanada, itu mengalami keuntungan yang sangat besar dari segi ekspor minyak, minyak mentah. Karena kalau kita tahu bahwa negara Kanada merupakan salah satu negara yang ada di Amerika yang memiliki kilang minyak terbanyak. Jadi, rata-rata kalau orang itu beli minyak, pasti kan berarti Kanada ekspor minyak ke luar negeri. Berarti orang itu pasti beli dengan mata uang Kanada dolar itu, sehingga ekspornya itu dari Kanada pasti akan meningkat, seperti itu. Berarti surkus dari ekspor itu membuat negara Kanada itu bangkit, seperti itu. Jadi, harga minyak ini menguntungkan negara Kanada itu sendiri. Lalu, nomor 7, BOE menelihkan suku bunga menjadi 1 persen, tertinggi sejak 13 tahun terakhir, dan diperkirakan akan terjadi resesi pada musim gugur nanti. Kalau kita tahu bahwa Bank of England ini, tingkat inflasinya, ini langsung nomor 8 ya. Tingkat inflasi di Inggris diperkirakan akan menjadi 10 persen di akhir tahun ini. Jadi, untuk di negara Inggris sendiri, tingkat inflasinya sudah hampir menuju 10 persen. Bisa dibilang tingkat inflasinya itu 6 ya, 6,9 atau 7 persen itu hampir setara dengan Eropa lah pokoknya. Jadi, antara Eropa dengan England, ataupun Inggris itu, tingkat inflasinya itu hampir mirip. Dan, kalau teman-teman perhatikan kemarin, jika teman-teman trading di GBP, entah itu GBP USD, GBP, dan sebagainya, itu mengalami drop karena, walaupun pertamanya, harga itu naik. Kemudian harga itu jatuh karena pernyataan daripada pada saat press conference-nya dari BOE, yang mengatakan bahwa BOE kemungkinan akan mengalami resesi di musim gugur nanti. Kalau musim gugur berarti di pertengahan bulan, eh, di pertengahan tahun ini. Kalau di bulan Juni, Juli, Agustus. Seperti itu. Jadi, itu musim gugur. Jadi, kemungkinan perekonomian dari England itu kemungkinan akan drop karena tingkat inflasi yang semakin lama semakin tinggi. Seperti itu. yang tidak ditopang oleh besarnya pendapatan dari negara itu sendiri ataupun GDP itu sendiri. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat dulu dari ininya, dari The Fed Monitor Tool. Fed Rate Monitor Tool. Jadi, ketika kemarin The Fed itu menaikkan suku bunganya menjadi 1% dan akan ada dan memang akan menaikkan suku bunganya sebesar 50% setiap pertemuan. Maka, di sini di tanggal 16 Juni ya. Berarti 16 Juni nanti diperkirakan akan menjadi 1,5 sampai 1,75 dan di akhir tahun kemungkinan akan menjadi 2,75 sampai 3%. Di sini, kalau teman-teman lihat, sudah banyak daripada responden di sini yang dibuat oleh investing.com itu korespondennya mulai apa ya tidak 100% lagi kayak kemarin. Setelah adanya The Fed itu bilang 50 poin setiap meeting hasil daripada survei ini tidak ada yang sampai 199% kayak kemarin. Jadi, semua di sini mulai bingung mulai ya, gitulah pokoknya tidak terlalu memikirkan lagi. Jadi, bisa dibilang angka daripada power ya. Bisa dibilang kayak kekuatan dari dollar index itu mulai tertahan lagi. Tidak terlalu strong lagi. Seperti itu. Karena kalau kita lihat di chart ini berkaitan dengan di chart juga ya. Karena kalau kita lihat ketika harga itu mencapai Rp138,000 harga itu mengalami konsolidasinya yang cukup besar di sini. Jadi, kalau kita lihat di sini di time frame 1 jam kemarin. Jadi, pada saat meeting di jam 2 itu pada saat press conference-nya dari FOMC akan menaikkan suku bunga menjadi 1% memang. Lalu, ketika itu harga naik dan ketika bilang hanya akan menaikkan suku bunganya sebesar 50 poin setiap meeting harga kemudian drop. Nah, itulah menjadi alasan kenapa harga drop dan kemudian pada saat setelah FOMC meeting selesai kemudian market mulai mencerna mulai berpikir oh, yaudah deh nggak apa-apa 50 50 basis point setiap meeting toh juga akan naik dengan sendirinya seperti itu. Sehingga di hari berikutnya itu index dollar mulai peran-peran naik kembali seperti itu. Tapi, tetap aja secara daily harga daripada index dollar ini masih sideways. Sedangkan untuk di time frame weekly sama masih belum jelas. Karena kalau kita lihat ketika 103.800 itu bisa pecah lebih dalam artian itu bisa tembus ya di-close di sana kemungkinan harga daripada index dollar itu bisa mencapai di 106.500 atau nggak sampai di 107 lah bahasanya ya titik tertingginya bisa sampai di 107 kalau 107 lewat bisa ke 109 seperti itu nah, karena mungkin sudah beberapa hari sudah beberapa minggu ya kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5 sudah 5 minggu dari index dollar ini mengalami bullish yang sangat besar tidak ada koreksi sama sekali bahkan satu panel merah di weekly pun tidak ada jadi kemungkinan nanti di sini harga bisa jadi sideways jadi yang trading bisa menunggu ya ketika index dollar ini drop kemungkinan sempat uang yang di euro GBP dan sebagainya itu kemungkinan akan naik pindeknya tidak akan terlalu banyak seperti itu kalau kita lihat dari sektor market dari Dow Jones secara daily kita mengalami masih sideways dan di weekly kita hampir membuat 2G di sini lalu kalau untuk di Nasdaq di US100 kita masih mengalami downtrend di sini jadi dari sektor stock market mulai peran-lahan turun karena orang mulai mengincar daripada index dollar itu sendiri karena kalau kita lihat korelasi antara stock market dan mata uang itu korelasinya negatif karena kalau mata uang itu sekubungannya tinggi berarti orang kan lebih ingin menabung karena orang lebih ingin menabung uang yang ada di stock ataupun di saham itu akan ditarik dan pindah ke bank sentral lebih tepatnya ke bank lah pokoknya seperti itu untuk di minyak sendiri harganya masih sideways juga belum terlihat akan terbang lebih tinggi tapi kalau harga minyak bisa tembus di 126 dolar per barel harga dari minyak itu bisa terbang tinggi sampai di 130 bahkan di 150 seperti itu yang mengapa Kanada menjadi sangat untung disini seperti itu nah untuk di GBP sendiri pada saat press conference kemarin pada saat press conference dari FOMC sedangkan dan juga dari BOE sendiri rasa press conference daripada FOMC harga GBP itu kan berarti naik karena indeks tolarnya turun nah sedangkan pada saat press conference dari BOE yang menyatakan bahwa BOE akan mengalami resesi di pertengahan tahun ini harga dari Posterling ini kemudian drop sangat jauh bisa dibilang lumayan lah jauhnya bulan dari GBP USD kemudian dari GBP Audi yang lainnya semua pair dari GBP ini mengalami penurunan yang cukup besar langsung kita pasangkan dengan Euro Euro mengalami penguatan yang signifikan karena melemahnya dari GBP itu sendiri jadi berita dari resesi itu sendiri menjadi berita utama untuk di GBP sendiri seperti itu oke jadi teman-teman sekian aja untuk analisa fundamental dan kalender ekonomi yang terjadi di minggu ini dan juga pembahasan daripada FOMC meeting BOE dan RBA oke jadi kalau teman-teman ada pertanyaan sekitar analisa fundamental ataupun ada yang ingin ditanyakan tentang bagaimana ada FED BOE dan RBA jika jika yang sudah saya sampaikan yang kurang jelas teman-teman bisa langsung ke kolom komentar di bawah untuk menanyakan apa yang ingin teman-teman ditanyakan oke jadi sekian aja untuk analisa fundamental kali ini terima kasih sudah menonton video ini sampai habis terima kasih sudah like terima kasih sudah subscribe dan juga di share juga dan sampai jumpa di analisa fundamental minggu depan bye 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 selamat menikmati